Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas putar woton kelahiran, yaitu mengenai sembilan woton keramat yang dinaungi oleh pesugihan Dewi Lanjar Sang Penguasa Laut Utara. Bagi Panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir Pantai Utara, pasti tidak asing dengan entitas gaib yang bernama Dewi Lanjar. Dewi Lanjar adalah salah satu dari 28 abdi kinasih kanjeng Ratu Laut Kidul yang memang ditugaskan untuk menjaga kawasan laut di sebelah utara. Dewi Lanjar selama ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang terkait dengan pesugihan. Hal tersebut dikarenakan Dewi Lanjar juga merupakan sang penjaga dari harta karun yang banyak terdapat di dasar laut Pantai Utara. Harta karun tersebut berasal dari banyaknya kapal yang dahulu pernah tenggelam di Laut Utara. Kapal-kapal tersebut selain membawa komoditi dagang, juga banyak membawa emas batangan, berbagai batu mulia, dan benda-benda berharga yang lainnya. Harta karun inilah yang kemudian menjadi incaran bagi mereka yang senang mencari kekayaan dengan cara instan, yaitu melalui pesugihan. Namun sebenarnya, sosok Dewi Lanjar bukanlah sosok yang memberikan kekayaan apapun kepada para pemujanya. Sosok pemberi pesugihan di Pantai Utara adalah sesosok makhluk gaib yang berwujud wanita setengah ular, mirip dengan belorong Pantai Selatan namun berasal dari jenis ular naga Jawa. Sosok ini, adalah bawahan dari Dewi Lanjar yang memang bertugas untuk menjerumuskan orang-orang yang datang dengan maksud tidak baik, yaitu mencari kekayaan instan alias pesugihan. Sosok inilah yang juga sering mengambil wujud menyerupai Dewi Lanjar dalam melakukan aksinya. Dikaitkan dengan weton kelahiran, ada sembilan weton yang dikatakan dinaungi oleh pesugihan Dewi Lanjar. Hal itu dikarenakan sembilan weton tersebut memiliki dua faktor utama yang membuatnya demikian. Faktor atau alasan yang pertama, adalah karena sembilan weton ini merupakan kumpulan weton yang memiliki kehususan tersendiri, yaitu mereka dilahirkan dengan memiliki kekeramatan berupa tulang wangi, yang artinya, aura mereka sangat disukai oleh makhluk halus. Kemudian faktor atau alasan yang kedua, adalah karena sembilan weton keramat tersebut memiliki energi kerezekian yang bagus, di mana jika dilakukan perhitungan, kumpulan weton itu masuk pada kategori antara Sri, Rezeki, atau Gedong. Jika weton panjenengan masuk pada weton Tibo Sri, maka artinya panjenengan seringkali menjadi pusat perhatian. Panjenengan memiliki hati yang welas asih dan penuh dengan kasih sayang. Oleh sebab itu wajar jika panjenengan rezekinya bagus, karena, banyak orang yang suka dengan panjenengan. Kemudian jika weton panjenengan masuk pada kategori weton Tibo Rezeki, maka artinya panjenengan memiliki rezeki yang terus mengalir, walaupun terkadang memang tidak berlebihan, namun anehnya akan selalu ada, rezeki panjenengan juga sangat luas, di mana tidak selalu berwujud uang dan materi. Yang terakhir adalah jika weton panjenengan masuk pada kategori Tibo Gedong, panjenengan dengan kategori ini memiliki bakat atau kesempatan yang besar untuk menjadi orang yang berpangkat dan sukses, panjenengan juga mampu menjadi seorang pengayom yang baik. Berikut ini adalah sembilan weton keramat yang dinaungi oleh pesugihan Dewi Lanjar, di mana pada urutan yang pertama adalah weton Minggu Kliwon. Panjenengan weton Minggu Kliwon, selain memiliki tulang wangi juga masuk pada kategori Gedong, panjenengan Minggu Kliwon memiliki wibawa dan karisma sebagai seorang yang mampu dijadikan andalan oleh banyak orang. Panjenengan Minggu Kliwon juga memiliki hati yang polos, pembawaannya sederhana, dan bertanggung jawab. Namun karena kepolosan hatinya tersebut, Minggu Kliwon terkadang sering menjadi korban kelicikan orang. Weton Keramat yang dinaungi oleh pesugihan Dewi Lanjar urutan yang kedua, adalah weton Minggu Kliwon. Panjenengan weton Minggu Kliwon, selain disukai oleh makhluk halus, juga masuk ke dalam kategori weton Tibor Rezeki. Panjenengan Minggu Kliwon adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membaca tindak tanduk orang lain dengan cermat. Kelahiran Minggu Kliwon juga memiliki perasaan yang mudah tersentuh, hatinya muda iba dengan penderitaan orang lain. Selain itu, panjenengan Minggu Kliwon mampu memegang suatu amanah dengan baik. Weton Keramat yang dinaungi pesugihan Dewi Lanjar urutan ketiga, adalah weton Seninpon. Panjenengan Kelahiran Seninpon selain memiliki aura tubuh yang manis juga masuk pada kategori weton Tibor Sri. Orang Kelahiran Seninpon banyak yang terlihat galak dan keras, namun sebenarnya mereka memiliki hati yang lemah lembut. Kelahiran Seninpon juga merupakan orang yang lebih suka mengalah, daripada harus bertengkar mereka akan lebih baik menyingkir. Namun akibatnya, orang Seninpon sering memendam kesedihan akibat perbuatan jahat orang lain. Weton Keramat yang dinaungi pesugihan Dewi Lanjar urutan yang keempat, adalah weton Seninwage. Panjenengan Seninwage selain memiliki aura yang disukai oleh entitas gaib, juga masuk pada hitungan weton Tibor Gedong. Kelahiran Seninwage biasanya adalah seorang ahli strategi yang baik, mereka juga selalu berpikir ulang sebelum mengeksekusi sesuatu. Weton Seninwage memang kelihatan tenang dari luar, bahkan mereka terlihat seperti orang yang tidak berbahaya. Namun satu hal yang panjenengan harus tahu, ketika mereka marah, maka amarahnya akan besar dan melahap apa saja yang di depannya. Weton Keramat yang dinaungi pesugihan Dewi Lanjar urutan kelima, adalah weton Seninpahing. Panjenengan kelahiran Seninpahing selain memiliki tulang wangi, juga masuk pada hitungan primbon weton Tibor Gedong. Seninpahing kebanyakan adalah mereka dengan etos dan disiplin kerja yang tinggi, bahkan juga bisa memegang uang dengan baik. Panjenengan weton Seninpahing biasanya juga memiliki keinginan yang tinggi. Tekad dan pendirian panjenengan sangatlah kuat, namun sayangnya, panjenengan sekaligus bisa menjadi orang dengan kepala batu alias keras kepala. Weton Keramat yang dinaungi oleh pesugihan Dewi Lanjar urutan ke-6, adalah weton Selasalegi. Panjenengan kelahiran Selasalegi selain memiliki aura yang dapat mengundang makhluk halus juga masuk pada kategori weton Tibor Gedong. Weton Selasalegi jika sudah bertekad atau memiliki keinginan, maka tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Weton Selasalegi jika sudah berurusan dengan pekerjaan maka dirinya akan menjadi orang yang giat dan rajin, mental dari weton ini juga sekuat baja. Selasalegi juga merupakan orang yang sulit untuk mengalah. Itulah sebabnya panjenengan Selasalegi akan kurang cocok jika harus bekerja di bawah perintah orang lain. Weton Keramat yang dinaungi pesugihan Dewi Lanjar urutan ke-7, adalah weton Rabu Pahing. Panjenengan Rabu Pahing selain terlahir dengan tulang wangi juga masuk dalam hitungan weton Tibor Sri. Weton Rabu Pahing bisa dikatakan sebagai orang yang selalu waspada. Selain itu juga adalah tipe orang yang senantiasa mematangkan rencana sebelum merealisasikannya. Orang Rabu Pahing biasanya juga tidak terlalu suka menempelkan hidungnya pada urusan orang lain. Mereka lebih suka fokus pada apa yang menjadi kesenangan diri mereka sendiri. Weton ini juga ada baiknya untuk menurunkan sedikit egonya. Weton Keramat yang dinaungi oleh pesugihan Dewi Lanjar urutan ke-8, adalah weton Kamiswage. Panjenengan dengan weton Kamiswage selain dilahirkan dengan aura yang disukai makhluk gaib, juga masuk dalam hitungan weton Tibor Zeki. Kamiswage biasanya juga adalah orang yang sangat berhati-hati dan patuh dengan aturan. Karakter yang menonjol lainnya adalah memiliki pemikiran yang cerdas dan daya ingat yang kuat. Namun sayangnya, Kamiswage jarang mau menerima dan mematuhi nasehat dari orang lain. Weton Keramat yang dinaungi pesugihan Dewi Lanjar urutan ke-9 sekaligus terakhir, adalah weton Sabtuwage. Weton Sabtuwage selain memiliki tulang wangi, juga termasuk pada hitungan primbon weton Tibor Gedong. Jika panjenengan adalah Sabtuwage, maka biasanya memiliki watak yang pantang mundur. Itulah sebabnya rata-rata dari weton ini selalu bisa melewati rintangan hidupnya. Sabtuwage, meskipun terlihat tidak begitu suka bergaul, namun pribadinya sangat bisa diandalkan. Sabtuwage juga banyak terdiri dari orang-orang yang memiliki kemandirian yang mantap. Bahkan jika diperlukan, mereka bisa menjadi tempat bergantung orang lain. Demikianlah tadi ulasan mengenai 9 weton keramat yang dinaungi pesugihan Dewi Lanjar. Semoga, bisa menjadi wawasan tambahan dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan berlimpah ruah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!